Intro Selamat bertemu kembali dengan Jago Catur Channel Kali ini akan diperagakan teknik penting permainan babak akhir yang memang-memang harus dikuasai oleh kita Ini pertandingan antara Anderson melawan Franco di Buenos Aires 69 Ini permainan berlanjut ke pembukaan Inggris Dengan pertukaran buah Dan putih melanjutkan dengan M4 Pertukaran kembali Dan Anderson yang memang pada saat itu terkenal Salah satu Grandmaster yang sangat kuat Dalam permainan akhir Mencoba mengajak pertukaran Menteri Hitam melanjutkan dengan Berusaha menutup Petak-petak kuat di tengah Terus dengan gajah E3 Dan hitam melanjutkan rencananya Putih Berusaha Bermanuver Kuda D2 Kuda D2 Dilanjutkan dengan pengembangan gajah hitam ke E6 Dan Karena memang Sangat piawai dalam babak akhir Anderson Terus berusaha Menukar Perwiranya Pertukaran Pertukaran demi pertukaran Hitam Melanjutkan dengan Pengembangan kudanya ke D7 Ada rencana Kuda D7 ini untuk Hitam menukar Gajahnya ke C5 Demi keseimbangan Namun Digagalkan Oleh putih Dengan Langkah B4 Dalam lanjutan Permainan Dilangkahkan Kuda B6 Ini langkah yang Patut dipertimbangkan juga Disini ada analisa dari Grandmaster Terkemuka Rusia Penulis terkenal Mark Dvoretsky Memberikan analisanya Ini Kita Perhatikan Dalam bangunan demikian Bisa Bisa saja Ini langkah yang sangat bermanfaat Menukar Gajah Lemahnya Di F8 Dengan rencana Gajah H6 Dalam bangunan demikian Dalam bangunan demikian Ini Pernah terjadi Antara Anderson Sebagai putih Melawan Mestel Dihasting 69 Masih bisa Berlanjut Pernah terjadi Ini bisa di Makan Makan, dorong, nah ini raja, sebaik-baiknya raja adalah dalam babak air di tengah papan. Ini hitam meraih keseimbangan, namun dalam lanjutan permainan hitam tidak melangkahkan H5, tetapi memilih kuda B6, berlanjut kuda A5, cek sambil rok ada panjang, dilanjutkan dengan raja C2, dan hitam melanjutkan dengan gajah E7. Kita perhatikan dalam bangunan demikian, putih memiliki langkah yang cukup kuat dengan A3. Kita harus tahu ini maksud A3, ini ada rencana putih terus berusaha menekan dengan C4 dan C5. Setelah A3, partai berlanjut ke F5. Namun dalam situasi seperti ini, Anderson merubah rencananya dengan memakan kuda di B6. B6, sambil menarik kuda ancam bidak hitam di E5. Lanjutan partai berlanjut, disini Franco menjalankan gajah F6, itu sebetulnya langkah yang pasif. Dalam analisanya, ini hitam sebenarnya bisa melanjutkan dengan benteng F8. Seandainya benteng A1 bisa berlanjut ancaman F2 dan gajah G5. Benteng bisa ke D2 dan ada kemungkinan dorong bidak ke E3. Kita lihat disini, hitam tidak menjalankan benteng ke F8. Namun, tadi yang saya sampaikan memiliki pembelaan yang sebenarnya langkah pasif dengan gajah F6. Partai terus berlanjut dengan ada rencana mengakan F5 dan dijaga terlebih dahulu oleh hitam. Baru disini putih menjalankan A4. Seandainya B5, ini juga tidak dijalankan oleh putih dan memilih A4. Ditutup oleh hitam dan putih menjalankan B5. Nah, ini kita harus tahu, seandainya ini bentuk bangunan bisa berubah ya. Maka putih menjalankan B5 terlebih dahulu sambil mendeteksi kelemahan bidak di B6. Baru kemudian menyerankan B5. Setelah B5, pertandingan berlanjut. Gajah G7, dorong, makan, dan diancam oleh hitam dengan B6. Putih melanjutkan dengan penguasaan baris ke-7 dengan benteng A7. Ada maksud lain benteng A7 yaitu kuda B6. Dijaga oleh hitam dengan benteng E6 dan putih menambah tekanan melalui benteng E A1. Kembali hitam menjalankan Gajah Eftam dan putih terus menekan dengan benteng ke A6. Ada maksud lain dari putih, kuda A5 dan kuda C6. Terpaksa akibat penekanan yang cukup baik dari putih melalui penguasaan jalur A terpaksa hitam melepaskan jalur D-nya dengan benteng ke E8. Di sini kita lihat penguasaan yang sangat baik dari putih berusaha sedikit demi sedikit merubah posisi rajanya ke arah yang lebih baik. Memang untuk melangkakan hal demikian dibutuhkan kesabaran yang sangat diperlukan dalam babak akhir. Pertandingan berlanjut dengan Gajah D8 dan memang langkah itulah yang ditunggu oleh putih. Dengan cek dan diambil alih oleh putih jalur D-nya dengan benteng A2. Kembali memang tidak ada langkah yang cukup baik dari hitam selain pengulangan langkah. Cek. Di sini kita perhatikan. Ini kan benteng aktif ya. Jadi usahakan jangan diadu dengan benteng hitam yang tidak aktif. Ini dijalankan benteng A7 dan dijaga. Putih juga memiliki langkah yang cukup akurat di sini dengan benteng D5. Raja E8 dan dalam bangunan demikian Anderson lebih suka dengan langkah menunggu. Nanti akan terlihat maksudnya langkah A3. Hitam menjawab dengan rajanya kembali dan langkah yang baik dari putih kuda B2. Di sini terlihat langkah tunggu tadi. Jadi sekarang hitam tidak bisa pembebasan dengan C6 karena rajanya masih dalam ikatan. Kembali ke E8 dan putih dengan manuver yang sangat baik sekali. Berusaha lanjutan C3, C4 dan C5. Tetap dorong dan terus mendorong pionnya. Makan-makan dan dalam bangunan demikian kita lihat kalau hitam benteng B6 ini ada kemungkinan kuda D7, makan F6 dan makan E5 bentengnya. Hitam menjawab dalam permainan dengan benteng E7. Kita lihat di sini hitam ada rencana ini ya, pertukaran demi keseimbangan. Dan putih memiliki skill di sini dengan langkah yang baik dengan benteng A6, dengan tempo ancam gajah. Gajah dan juga E6 dalam penguasaan kuda sambil tadi menghindari pertukaran di C6. Hitam menjawab dengan gajah A8 dan lagi-lagi dengan kesabaran. Dan Anderson melangkahkan raja C4, sedikit demi sedikit berusaha menempatkan rajanya ke petak yang lebih baik. Gajah G7 Di sini F3 Gajah G8 Dan Sebelum kita perhatikan di sini ya Pada saat diancam ya Nah ini ada kemungkinannya Ini maksudnya tadi kita sudah sampaikan Ada C6 Ini tempo ya makan Gajah Partai berlanjut Tetap Gajah Halapan dan ini langkah yang cukup baik tadi Penempatan Raja Dan Kembali dijawab Gajah G7 Nah ini langkah Yang sangat baik Kembali diperhatikan oleh putih F3 Partai berlanjut Benteng B8 Dan ancaman Dari Putih Kuda E6 Dengan maksud makan Gajah dan Benteng makan Bidak di E5 Gajah Gajah lari Dan dalam bangunan demikian Putih Mengancam Bidak di C7 Dengan Benteng C6 Dalam situasi ini Hitam menyerah Karena memang sudah Tidak tertolong Ini bisa dijawab dengan B6 Dan seandainya Dijaga dengan Benteng B7 Akan masuk kepada Jaringan mat Dengan Benteng ke F8 Jadi materinya kali ini itu dulu Yang harus diperhatikan disini Dalam babak akhir Kita harus Teliti dan sabar Dan Apa yang direkomendasikan oleh Mark Dvoretsky Bahwa kita harus Benar-benar Suka Atau Memakai feel Dalam babak akhir Sehingga Pada saatnya Kita akan Menjadi Jago catur Yang sesungguhnya Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa